Dari Sintang kita ke Kapuas Hulu, pemirsa guna menunjang mental dan fisik Kodim 1206 Putusibaw melaksanakan pembinaan dan pelatihan fisik pemuda-pemudi yang akan mendaptarkan diri sebagai calon bintara TNI AD di wilayah Kapuas Hulu berikut diputannya. Pembinaan bagi calon prajurit TNI AD ini merupakan hal yang harus dilakukan sebab kegiatan dapat memberikan pemahaman akan kesiapan mereka baik secara fisik maupun mental dalam menghadapi berbagai macam seleksi nanti. Di samping itu pula menjadi seorang prajurit bukan perkara mudah karena harus lulus di setiap tes yang akan diuji diantaranya administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, akademik, dan psikologi. Dengan adanya pembinaan awal ini diharapkan terpilihnya calon-calon prajurit dari pemuda-pemudi terbaik, baik dari anak-anak asli Kapuas Hulu maupun anak-anak pendatang yang bermutu untuk menjadi prajurit TNI AD. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan pembinaan fisik untuk calon Bintara PK tahun 2021 ini. Semua ini kita laksanakan dengan dasar program dari Kodim 1206 yang mempunyai tujuan yaitu mempersiapkan calon-calon prajurit ini agar mendapatkan nilai untuk menunjang menjadi seorang prajurit Bintara yang mempunyai di bidang jasmani. Kemudian saya sebagai instruktur, tidak usahnya memberikan mereka pelatihan dalam hal ini, yaitu pengenalan dulu. Tadi sudah kita kenalkan, mulai dari materi garjas A yaitu lari selama 12 menit, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian garjas B, yang pertama yaitu B1 yaitu pull-up, B2 yaitu sit-up, B3 yaitu push-up, B34 langes, yang terakhir B5 yaitu shuttle run. Jadi kita latihkan dulu gerakan yang benar dulu, gerakan nanti untuk jumlahnya bisa ditingkatkan secara mandiri di rumah masing-masing atau pada saat kita pertemuan selanjutnya. Tadi kelihatan Bintlaat dari Odim mengenai masalah Bintlaat fisik maupun pemberian pengalaman maupun pengarahan. Gimana rasanya? Rasanya lumayan mengurah senaga. Harapannya ke depannya gimana? Harapannya ke depannya, semoga dengan mengikuti Bintlaat, saya bisa menjadi teni. Tim Liputan melaporkan.